Kemelut di Majapahit Jelit 37. Sulastri, istriku, sungguh aku tidak mengerti mengapa seringkali engkau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatiku. Sariwuni merangkul suaminya dan menarik tangan suaminya itu untuk duduk kembali, lalu dia duduk di atas pangkuan suaminya dan mencium pipinya, lalu berkata merengek manja, Suamiku, Kakang Mas Bromatmojo, kenapa kau berkata demikian? Apakah kau tidak melihat betapa tadi? Dia menyerangku dan hampir membunuhku. Bahkan dia telah menumpahkan obat untukmu. Siapa yang tidak marah Sutejo menarik napas panjang, menoleh kepada Joko Handoko yang memandang kepada mayat adiknya dengan air matu bercucuran. Ah, permusuhan yang tiada habisnya ini sungguh tidak menyenangkan. Tadinya Kakang Bandupati berniat memperistri Putri Puger, kini telah kau bunuh. Dimas Bromatmojo, dia memang cantik dan aku suka kepadanya. Akan tetapi perbuatannya tadi memang keterlaluan dan setelah dia dibunuh adikku, sudahlah. Itu adalah salahnya sendiri. Kita masih mempunyai Putra Adipati Puger untuk Sandra dan dapat kita pergunakan untuk menekan seng Adipati di Puger agar supaya tak luk. Kalian pengecut-pengecut hina tiba-tiba Joko Handoko berteriak dengan air matu masih mengalir di kedua pipinya. Kalian membunuh adikku setelah adikku tidak berdaya dan terbelenggu. Kalian manusia-manusia berhati iblis. Sutejo, dahulu engkau kami anggap sebagai seorang satria utama yang gagah perkasa, dan kami merasa berdosa kepadamu karena ayah kami telah mencelakakan keluarga ibumu. Akan tetapi sekarang, ternyata engkau hanyalah menjadi permainan perempuan cabul yang hinajen ini. Sungguh engkau mengecewakan sekalidas. Plak-plak-plak Sariwuni sudah meloncat dan menendang lalu menampari muka Joko Handoko sehingga orang muda ini tidak dapat melanjutkan makiannya dan kalau saja Bandupati tidak mencegah Sariwuni, tentu wanita ini sudah membunuhnya pula. Manusia ina. Berani engkau memaki suamiku Sariwuni memaki-maki. Sudahlah, adikku yang manis. Sudahlah, kalau kau membunuhnya pula, tidak ada artinya lagi kita berhasil menangkap mereka. Kakang Bandu benar, istriku. Kita tidak boleh membunuh tawanan yang telah tidak berdaya, Sutejo berkata dan alisnya selalu berkerut karena dia sekarang mulai merasa aneh dan menduga tentu terjadi hal-hal yang luar biasa sehingga orang-orang muda dari puger itu menyebutnya Sutejo dan bicara seperti itu. Pada saat itu, terdengar suara gaduh dan empat orang pengawal memasuki ruangan sambil menyeret tubuh dua orang wanita yang luka-luka. Joko Handoko makin terkejut melihat bahwa yang diseret masuk dalam keadaan terbelenggu pula itu bukan lain adalah Ayu Kunti dan Cempaka. Tubuh kedua orang pembantunya itu luka-luka dan pakaian mereka robek-robek sehingga nampak kulit tubuh mereka yang putih dibalik pakaian robek. Joko Handoko memejamkan metu dengan ngeri, dapat membayangkan betapa tangan-tangan kurang ajar dari para prajurit pengawal Nusa Barung tentu telah mempermainkan tubuh kedua orang pembantunya yang masih muda dan cantik itu. Sementara itu, Ayu Kunti dan Cempaka ketika melihat Joko Handoko terbelenggu, sedangkan Roro Kartiko menggeletak dalam keadaan terbelenggu, mandi darah dan agaknya telah tewas, juga menjadi terkejut bukan main dan seketika mereka menangis sesenggukan. Ketika tadi ketahuan, dikeroyok, ditangkap dan banyak tangan mencomoti tubuh mereka, dua orang anggauta seriti kencana yang gagah ini sama sekali tidak pernah mengeluh. Akan tetapi kini menyaksikan Roro Kartiko telah tewas, mereka benar-benar tak dapat menahan lagi kesedihan mereka. Raden, harap maafkan kami, kami telah ketahuan dan gagal. Ayu Kunti berkata kepada Joko Handoko, akan tetapi Joko Handoko tidak menjawab, hanya memejamkan matanya. Memang sudah disengaja dari Puger untuk datang ke Nusa Barung dengan maksud menolong Sutejo. Kalau gagal, sudahlah. Memang dia dan adiknya sudah siap untuk mengorbankan nyawa demi Sutejo dan terutama sekali demi Sulastri. Dia ikut bersama adiknya mencoba untuk mengingatkan dan menyelamatkan Sutejo demi Sulastri. Kini mereka telah gagal, adiknya telah tewas, maka dia pun tidak mempunyai keinginan lain kecuali tewas pula seperti adiknya. Hidup pun sudah tidak ada artinya lagi baginya. Kehidupannya telah sia-sia, kebahagiaannya telah kandah semenjak dia menikah dengan Sulastri. Melihat tertangkapnya lagi dua orang wanita muda, Sutejo berkata, Kakang Bandu, ku harap engka suka memaafkan mereka dan membebaskan mereka demi mencapai perdamaian dengan Puger. Haha, tentu saja, Dimas beromat mojo. Sudah ku katakan bahwa kematian Roro Kartiko ini adalah kesalahannya sendiri. Tadinya pun kami sama sekali tidak ingin membunuhnya. Kami akan menggunakan tiga orang ini sebagai sandra untuk menekan adik pati Puger agar suka menyerah saja dan Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar jendela yang besar dari ruangan itu. Hei, tahan. Tahan, aduh, ah. Terdengar suara geduh brakan dan nampak dua orang pengawal terlampar masuk, menabrak daun jendela yang menjadi runtuh. Dua orang pengawal itu roboh terbanting ke dalam ruangan itu dengan kepala pecah. Dan seperti kilat menyambar, sesosok bayangan berkelebat masuk dan tahu-tahu di situ telah berdiri Sulastri yang berpakaian wanita dengan sikap gagah perkasa, sepasang matu berkilat-kilat dan kedua tangan terkepal, kedua kaki terpentang lebar, sikapnya seperti seekor naga betina yang sedang mengamuk. Dengan sepasang metu, tajam bersinar-sinar dan penuh keberanian, Sulastri memandang ke kanan-kiri, menatap wajah setiap orang yang hadir. Akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan wajah Roro Kartiko, seketika matanya terbelalak, mukanya agak pucat dan dia cepat menoleh ke arah wajah suaminya, Joko Handoko. Dia, dia telah tewas, dibunuh secara pengecut oleh perempuan iblis itu, dan, dan Bimas Sutejo tidak sempat menolongnya, ah, dia telah sengaja mengorbankan diri untuk kalian, kata Joko Handoko yang tak dapat melanjutkan kata-katanya karena dia terisak menangis. Perlahan-lahan kepala Sulastri bergerak, menoleh sampai dia bertemu pandang matu dengan Sutejo. Sesaat dua pasang pandang matu itu bertemu, bertaut dan Sutejo merasa jantungnya tergetar hebat, akan tetapi tetap saja dia tidak dapat mengingat siapa adanya wanita yang demikian hebat mempengaruhi batinnya. Melihat betapa kedua orang itu saling pandang sedemikian lamanya, timbul kekhawatiran di dalam hati Sariwuni dan dia cepat merangkul pundak Sutejo dan berkata, Kakang Mas, inilah wanita yang mengaku bernama Sulastri, dan karena dia bernama seperti itu, maka sejak saat ini biarlah aku membuang nama Sulastri dan memakai namaku yang kedua saja, yaitu Sariwuni. Kakang Mas, dia adalah istri metu-metu itu, istri putra Adipati Puger. Agaknya dia datang untuk menolong suaminya. Sulastri sudah marah sekali mendengar penuturan Joko Handoko tadi bahwa Roro Kartiko dibunuh oleh wanita ini. Kini mendengar ucapan wanita itu dan sikapnya yang merangkul pundak Sutejo dengan mesra, kemarahannya sudah tak tertahankan lagi. Terdengar suara lengking menyeramkan keluar dari tenggorokan wanita perkasa itu dan tiba-tiba tubuhnya sudah melesat bagaikan seekor burung walet saja, dia sudah menerjang ke arah Sariwuni yang masih merangkul leher suaminya. Duk, des tubuh Sariwuni tergelimpang, akan tetapi tubuh Sulastri juga terpental karena tadi ketika Sariwuni menangkis, Sutejo juga mengangkat tangannya menangkis. Tangkisan Sutejo inilah yang membuat dia terhuyung ke belakang. Sutejo, engkau memela perempuan sesat itu. Bagus, majulah Sulastri membentak marah. Dia, dia istriku, harap kau jangan membuat kacau di sini, kata Sutejo bingung. Sariwuni telah bangkit berdiri. Kakang mas Bromatmojo, cepat kau bunuh perempuan itu teriaknya. Mendengar ini, Sulastri marah bukan main. Inilah Bromatmojo. Akulah Bromatmojo, murid puncak Bromo. Kalian semua boleh maju. Tangkap dia Bandupati sudah memberi perintah dan belasan orang pengawal yang sudah berkumpul di situ serintak maju menyerang, menggunakan senjata masing-masing. Namun, dengan menggerakkan kaki tangannya, dalam sekejap metu saja Sulastri telah merobohkan empat orang pengeroyok. Kemudian, dia mengeluarkan suara teriakan dasyat dan tubuhnya seperti lenyap dan kadang-kadang nampak di sana-sini, seperti telah berubah menjadi banyak orang. Demikian cepat gerakannya, menyambar-nyambar dan terdengar pekek kesakitan berganti-ganti di susul robohnya para pengawal yang mengepung itu. Sehingga dalam waktu singkat saja belasan orang pengawal telah roboh dan tak dapat bangun kembali. Ruangan itu penuh dengan mayat dan tubuh mereka yang terluka, malang melintang dan berserakan. Bandupati, Sarawuni, dan Menak Serenggo memandang dengan matu, terbelalak. Menak Serenggo maklum akan kesaktian wanita itu, akan tetapi sungguh tak pernah disangkanya betapa dalam keadaan marah, Sulastri menjadi makin dasyat sehingga menggiriskan hatinya. Hayo serbu, keroyok, maju semua Menak Serenggo berteriak keras untuk menyembunyikan perasaan girisnya. Hamuk-hamuk suram rata jayam rata. Orang-orang Nusa Barung, majulah semua setapak pun Sulastri tidak akan mundur. Inilah Bromat Mojo, anak Bromo Sulastri berteriak menantang, suaranya nyaring dasyat sehingga Joko Handoko sendiri yang duduk terbelenggu dan bersandar dinding merasa ngeri. Dia tahu bahwa hati istrinya itu tertindih dan merasa berduka sekali, bukan hanya karena kematian Roro Kartiko, akan tetapi terutama sekali karena keadaan Sutejo, maka diam-diam dia merasa terharu dan kasihan di samping perasaan khawatir akan keselamatan wanita yang menjadi istrinya dalam sebutan saja itu. Melihat kesaktian wanita itu, Bandu Pati dan Sari Wuni, dibantu Menak Serenggo dan belasan orang pengawal yang sudah masuk ke dalam ruangan menggantikan belasan orang yang sudah roboh, mulai mengurung. Di luar ruangan itu masih terdapat banyak sekali pengawal, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat masuk semua karena ruangan itu terbatas sekali. Mayat-mayat dan tubuh-tubuh terluka para pengawal yang maju lebih dulu telah ditarik keluar, demikian pila meja kursi telah disinkirkan sehingga ruangan itu kini menjadi luas dan yang tinggal di situ hanya jenazah Roro Kartiko yang berada di sudut dan di dekat jenazah ini, Joko Handoko duduk bersandar tembok. Sedangkan Ayu Kunti dan Cempaka yang hanya terbelanggu kedua tangan mereka, sudah mendekati Joko Handoko dan duduk mepe tembok sambil memandang dengan matah, terbelalak kepada Sulastri. Serbu Uuu. Bunuh dia Sariwuni kini berteriak. Wanita ini khawatir sekali melihat sikap suaminya terhadap darah ini. Tahulah diakini dengan yakin bahwa memang gadis inilah pujaan hati suaminya dahulu, maka kini gadis ini harus dibunuhnya. Kalau tidak, akan sukarlah menguasai suaminya yang biarpun masih terpengaruh lalijiwa namun begitu. Berhadapan dengan gadis ini menjadi bingung dan ragu. Tadipun dia sudah memujuk suaminya untuk menandingi gadis ini, akan tetapi suaminya hanya duduk bengong memandang Sulastri dan sama sekali tidak mau bergerak. Atas teriakan Sariwuni itu, semua pengawal bergerak dan mulailah pengeroyokan lagi atas diri Sulastri. Karena kini Sariwuni, Bandu Pati dan Menak Serenggo sendiri maju mengeroyok, maka Sulastri mengamuk dengan hebatnya. Tiga orang lawan ini bukan merupakan orang biasa, melainkan memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, maka tidak mudah bagi Sulastri untuk merobohkan mereka seperti yang telah dilakukannya tadi terhadap para anggauta pengawal Nusa Barung. Akan tetapi, biarpun keris di tangan Sariwuni, pedang di tangan Bandu Pati dan Golok di tangan Menak Serenggo menghujankan serangan yang ditujukan untuk membunuh, dan dibantu dengan belasan batang Golok atau tombak para pengawal Sulastri dapat selalu menghindarkan diri dengan baiknya dan setiap kali dia menangkis dengan jari tangannya, keris, pedang atau golok itu terpental karena tangannya dilindungi oleh Aji Kekebalan Tenggiling Wesi. Bahkan setiap kali dia menangkap golok itu atau tombak yang dipakai seorang pengawal untuk menyerangnya, dia terus membetut senjata itu, menarik pemegangnya dan dengan sekali tendangan, tamparan atau lontaran senjata rampasan, dia merobohkan pengawal itu. Pertempuran di dalam ruangan itu memang hebat dan seru bukan main. Sulastri mengamuk bagaikan seekor singa yang buah sedang marah. Rambutnya yang panjang awut-awutan, beterbangan ketika dia bergerak, sanggulnya terlepas dan kadang-kadang rambutnya itu menutupi sebagian mukanya. Gerakan kakinya membuat kain yang dipakainya mengeluarkan bunyi seperti akan robek, kedua tangannya bergerak sedemikian cepatnya sehingga bagi pandangan matel biasa, kedua lengan gadis itu berubah menjadi lebih dari enam buah. Tubuhnya berloncatan, berkelebatan dan setiap kali dia bergerak dan mengeluarkan pekek dasyat, Robohlah seorang pengawal. Sepak terjang yang amat menggiriskan dari darah itu benar-benar membuat para pengawal menjadi gentar bukan main. Mereka ini, para pengawal pilihan dari Nusa Barung yang bertugas sebagai pengawal-pengawal di kompleks Istana Kadipaten, merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan, banyak pengalaman berkelahi dan memiliki keberanian hebat, juga kejam dan sewenang-wenang, apalagi terhadap wanita. Akan tetapi kini, menghadapi seorang wanita seperti Sulastri yang demikian gagah perkasa, yang dalam waktu kurang dari satu jam telah merobohkan lebih dari 20 orang pengawal, mereka benar-benar menjadi gentar bukan main. Karena gentar, maka kini para pengawal itu mundur dan hanya mengurung sambil mengancam dengan tombak yang bergagang panjang sambil berteriak-teriak, membiarkan tiga orang yang berkepandayan lebih tinggi itu, yaitu Sariwuni, Bandupati, dan Menak Srenggo untuk mengeroyok darah itu. Sebenarnya, setelah mengamuk sejam lebih itu, Sulastri yang semalam suntuk melakukan perjalanan yang melelahkan, menyeberangi laut menuju ke Nusa Barung menggunakan sebuah perahu, padahal dia bukanlah ahli mengemudikan perahu, Sulastri merasa lelah bukan main. Akan tetapi, kemarahannya membuat dia memperoleh kekuatan yang berlipat ganda, dan biarpun diakini dikeroyok oleh tiga orang yang pandai, dia sama sekali tidak terdesak, sebaliknya tamparan-tamparan khas tono gotangan kirinya seperti sambaran-sambaran kilat di musim hujan yang selalu mengancam kepala tiga orang lawannya itu. Tiga orang lawannya menjadi penasaran sekali. Mereka adalah orang-orang pandai, dan di Nusa Barung, mereka merupakan orang-orang yang sukar dicari tandingannya. Kini, mengeroyok seorang gadis saja, mereka sama sekali tidak mampu mendesak, apalagi merobohkannya. Menak serenggo, jagoan dari belambangan itu menjadi penasaran sekali. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor biruang marah, lalu goloknya diputar menerjang ke arah Sulastri. Gerakannya ini diikuti oleh Bandupati yang juga menggerakkan pedangnya dengan cepat. Melihat serangan dua orang ini dipercepat, Sulastri lalu mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, dengan Aji Turonggo Bayu, tubuhnya seperti menunggang angin berkelebatan dan tidak tersentuh oleh gulungan sinar pedang dan golok. Pada saat yang dianggapnya tepat dan baik sekali, tiba-tiba Sariwuni membentak, mampuslah kau dan dengan keris di tangan, wanita ini meloncat dari belakang dan menghunjamkan kerisnya ke arah punggung Sulastri. Ketika itu, Sulastri sedang menghadapi serangan pedang dan golok yang amat cepat, maka tentu saja bagian belakang punggungnya terbuka dan tidak terjaga, maka serangan dari belakang itu amat berbahaya. Namun, Sulastri yang sudah marah dan nekat itu seolah-olah tidak melihat serangan ini, sungguh pun damdiam dia mengerahkan Aji Terenggiling Wesi sambil menanti tusukan. Duh! Ketika itu, Sulastri sudah berhasil menghindarkan diri dari ancaman pedang dan golok, dan tepat keris yang dihunjamkan Sariwuni itu tepat mengenai punggungnya. Akan tetapi keris itu seperti mengenai benda dari karet yang ulet dan keras saja, tidak dapat menembus dan dengan-dengan perhitungan yang tepat, tangan kiri Sulastri sudah menyambar di barangi tubuhnya yang berputar ke belakang. Wu-u-u tangan berkulit halus berjari kecil runcing yang mengandung tenaga dasyat dan ampuh dari Hastonogo itu menyambar ke arah kepala Sariwuni. Sulastri, awas terdengar Sutejo tiba-tiba berseru keras. Sulastri terkejut dan cepat mencurahkan perhatiannya. Ke belakang dan kanan kiri, akan tetapi dia tidak melihat sesuatu yang mengancam dirinya. Karena perhatiannya terbagi, maka pukulan Hastonogo itu kurang terarah. Sebaliknya, mendengar seruan suaminya itu, Sariwuni sudah cepat membuang diri ke belakang. Namun, tetap saja pundaknya kena disambar hawa pukulan Hastonogo dan dia merasa tulang pundaknya nyeri seperti retak-retak dan dia terhuyung ke belakang. Sekarang taulah Sulastri bahwa seruan yang dikeluarkan oleh mulut Sutejo tadi sama sekali bukan ditujukan kepadanya, melainkan kepada Sariwuni yang bagi Sutejo bernama Sulastri. Marahlah dia. Sementara itu, Sariwuni sudah merangkul leher Sutejo sambil merengek, Kakang Mas, benarkah engkau tega melihat aku terancam bahaya dan tidak mau membantu? Dia itu mata-mata musuh, dia hendak mencelakai kita, bahkan dia hampir saja tadi membunuhku. Biarkan aku menangkapnya tiba-tiba Sutejo berseru. Tadi dia merasa bingung dan serba salah. Tentu saja dia harus membantu istrinya dan para pengawal Nusa Barung. Akan tetapi ada sesuatu pada diri wanita itu yang membuat dia bingung dan ragu-ragu. Kini, melihat istrinya hampir celaka, pula, karena dia tidak ingin melihat wanita perkasa itu akhirnya tewas oleh pengeroyokan, dia mengambil keputusan untuk menangkap wanita itu hidup-hidup. Begitu dia berseru demikian, tubuhnya sudah melesat ke depan dan tahu-tahu tangannya telah mencengkeram ke arah pundak kiri Sulastri. Inilah serangan yang sekaligus mengarah kelemahan lawan. Patut diketahui bahwa pukulan yang paling diandalkan oleh Sulastri adalah Hastonogo, ajib pukulan ampuh yang menjadi inti dari ilmu berkelahi Hastobairowo, dan Hastonogo dipusatkan di dalam tangan kiri. Maka kini secara langsung Sutejo menyerang dengan cengkeraman ke arah pundak kiri Sulastri, tentu saja serangan ini merupakan serangan berbahaya yang ditujukan kepada bagian paling lemah dari pemilik ilmu Hastonogo. Kerus Sutejo menyerang ini sama sekali bukan karena dia teringat kepada Aji Hastonogo, melainkan karena memang dia cerdas sekali dalam menangkap inti gerakan ilmu dan Aji Kesaktian. Maka setelah menyaksikan sepak terjang Sulastri beberapa lamanya, dia sudah tahu bagaimana harus menghadapi wanita ini. Ayah Sulastri memekik dan cepat dia melempar tubuh ke depan, kemudian dia membalik dan kakinya melayang cepat, menendang ke arah pusar lawan. Ketika melihat bahwa yang menyerangnya adalah Sutejo, hatinya menjadi makin panas dan dia pun menyusuli tendangannya dengan tamparan Hastonogo ke arah kepala orang muda itu. Kau maju? Bagus, mari kita bertanding mati-matian. Sutejo dapat menghindarkan diri dan dari belakang, bandu pati dan menakserenggo kembali telah menggerakkan padang dan goloknya. Namun Sulastri tidak menjadi gentar. Cepat dia mengelak dan balas menyerang, bahkan melihat Sariwuni berdiri di pinggir dia sudah menantang, perempuan hina, hayo kau majulah sekalian untuk kubunuh. Akan tetapi Sariwuni tersenyum mengejek dan duduk di atas lantai sambil tersenyum dan menonton. Setelah Sutejo maju, dia merasa yakin bahwa wanita itu pasti akan dapat ditundukan, karena ketika berada di medan perang pun dia sudah tahu bahwa suaminya lebih sakti daripada wanita itu. Memang kini telah berlangsung pertandingan yang hebat luar biasa antara Sulastri dan Sutejo. Gerakan dua orang ini sedemikian cepatnya sehingga bandu pati dan menakserenggo tertinggal dan kedua orang ini hanya membantu sedikit saja, yaitu sewaktu mereka dapat membedakan mana kawan-mana lawan. Kalau dua orang muda itu sedang berputaran cepat, mereka tidak berani menyerang, takut kalau-kalau senjata mereka mengenai tubuh kawan sendiri. Makin lama, makin cepatlah gerakan Sutejo dan Sulastri. Akan tetapi Sulastri yang memang kalah setingkat kepandainya itu, kini makin lelah. Lelah dan pening. Akhirnya, Sutejo berhasil menampar tengkuknya dan robohlah Sulastri, terguling dan cepat bandu pati dan menakserenggo menuruk dan mengikat kaki tangannya sehingga Sulastri yang sudah hampir tidak sadar karena hebatnya tamparan di tengkuknya itu, kini tidak dapat bergerak lagi. Sutejo, engkau benar-benar kejam dan terkutuk Joko Handoko berteriak memaki dengan marah sekali. Lepaskan dia tiba-tiba Sutejo membentak kepada bandu pati dan menak mundur. Mereka tadinya sudah merah sekali kepada Sulastri yang telah membunuh banyak pengawal, maka setelah membuat gadis itu tidak berdaya, mereka bermaksud untuk menghina Sulastri dan merobek dan menanggalkan pakaiannya agar gadis itu telanjang bulat dan disaksikan oleh semua pengawal. Akan tetapi, siapa duga, baru saja mereka menyentuh pakaian gadis itu, Sutejo telah menghardik mereka. Sariwuni meloncat dan dengan keris di tangan dia sudah menyerang Sulastri yang sudah terbelenggu dan yang hanya dapat memandang kepadanya dengan matemendelik. Akan tetapi, tiba-tiba Sutejo meloncat dan menghadang di depan Sulastri. Sulastri, jangan kau membunuhnya Sutejo berkata kepada Sariwuni. Kakang Mas. Dia telah membunuh banyak pengawal, dan telah memukulku. Dia adalah musuh besar kita, orang yang sangat berbahaya, mengapa engkau membelanya melihat sikap Sutejo ini, selain Sariwuni, juga Bandupati dan Menak Srenggo menjadi tidak senang dan dengan senjata di tangan mereka pun menghampiri. Tidak. Tidak boleh dia dibunuh Sutejo berseru keras, sikapnya kaku dan tegas. Dia seorang yang amat gagah, dan amat memalukan membunuh lawan yang sudah tak berdaya. Tidak. Sulastri, sebagai suamimu aku berhak melarang engkau untuk membunuh lagi seorang tawanan seperti yang kau lakukan kepadanya itu dia menuding ke arah mayat Rorokartiko. Melihat ini, Sariwuni tersenyum. Hatinya lega karena pembelaan suaminya itu bukan berarti bahwa suaminya sudah ingat lagi kepada Sulastri, melainkan karena suaminya tidak kehilangan watak satrianya. Maka dia lalu menggerakkan tangan menyuruh mundur kakaknya dan pamannya. Baiklah, Kakang Mas. Yang penting, musuh telah tertangkap. Kakang Bandupati harap segera memberi laporan kepada Kanjeng Rommu. Paman menak serenggo, sebaiknya para pengawal dibubarkan dan suruh singkirkan semua mayat itu. Biarkan para tawanan itu di dalam tahanan dan jaga yang kuat. Jangan sampai lolos samlil menanti keputusan Kanjeng Rommu. Sariwuni lalu merangkul leher Sutejo. Jangan khawatir, Kakang Mas. Kami tidak akan mengganggu musuh yang gagah mengagumkan itu sebelum ada keputusan dari Kanjeng Rommu. Marilah, ku buatkan jamu agar kepeningan kepalamu dan kekacauan pikiranmu dapat hilang. Marilah sayang Sariwuni menggandeng tangan Sutejo dan sebelum meninggalkan ruangan itu, dia mengerling dengan senyum mengejek kepada Sulastri yang rebah dalam keadaan terbelenggu. Sulastri membuang muka dan hatinya seperti dibakar. Dia kini tahu sungguh-sungguh bahwa Sutejo berada dalam keadaan kehilangan ingatan, bahwa Sutejo tidak sengaja dan tidak sadar membantu Nusa Barung, bahkan mungkin sekali Sutejo tidak sadar menjadi istri Sariwuni yang dianggapnya Sulastri. Hal itu saja sudah membuktikan bahwa Sutejo tidak pernah dapat melupakan nama Sulastri sehingga dalam keadaan linglung itu diperdaya dan menikah dengan seorang wanita bernama Sulastri. Namun, biar dia tahu akan semua ini, bahwa Sutejo tidak sengaja, tetap saja hatinya terasa panas sekali dan marah kepada Sutejo, marah dan benci. Benci karena cemburu tentu saja. Dia masih mendelik marah ketika dia bersama Joko Handoko, Ayu Kunti dan Cempaka diseret oleh para pengawal dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar besar yang amat kuat dan beruji besi. Tempat tahanan itu kuat bukan main, dan di sebelah luarnya, di luar pintu baja itu, masih terdapat puluhan orang para jurid yang menjaga. Namun Sulastri tidak menjadi putus asa. Dalam keadaan rebah telentang, dia mengumpulkan hawa murni, mengembalikan semua tenaganya dan bersiap-siap untuk melawan sampai hembusan napas terakhir. Joko Handoko dan juga dua orang pembantunya juga mencontoh perbuatan Sulastri ini, mereka menghimpun hawa murni dan tidak mau secara ceroboh untuk membuka belenggu yang amat kuat itu. Sari Wurni telah membuatkan secawan jamu sari akar laliju lagi untuk Sutejo. Dia memasuki ruangan di mana Sutejo sedang duduk termenung itu membawa secawan jamu sambil tersenyum dan pada saat itu, kebetulan Bandu Pati dan Menak Serenggo juga datang. Ah, Kanjeng Romo girang sekali mendengar bahwa kita telah menangkap Matu Mati musuh, apalagi ketika mendengar itu adalah putra dan mantu Seng Adipati di Puger. Besok Kanjeng Romo akan mengiring utusan ke Puger dan menuntut agar Seng Adipati Puger, yaitu Seng Prabu Bandar Dento sendiri, suka datang menghadap ke sini untuk membebaskan putra dan mantunya. Haha, tak kusangka semudah ini kita dapat menundukkan Puger. Dan menurut Kanjeng Romo, kalau Puger sudah jatuh dan pasukannya dapat kita kuasai, kita akan sewaktu-waktu menggempur Lumajang. Bagus menak Serenggo tertawa. Memang sudah lama sekali aku ingin untuk menggempur Lumajang, dan setelah itu, Mojo Pahitah, mimpimu terlalu jauh, Paman. Menggempur Mojo Pahit bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kita harus menghimpun tenaga yang amat kuat. Mojo Pahit terkenal pula dengan para senopatinya yang sakti Mandraguna, Bantah Bandu Pati. Hem, betapapun dikdayanya Senopati Mojo Pahit, kalau ada suamiku di sini, kita takut apa Sariwuni berkata sambil mendekati Sutejo yang hanya memandang dan mendengarkan tanpa mengeluarkan kata-kata. Kakang Mas, ini obatmu. Minumlah dan nanti ku temani tiduran agar hatimu tenteram dan pikiranmu tenang, obat. Mengapa aku harus sering minum obat, dia jeng? Aku tidak sakit, Sutejo menjawab sambil memandang cawan yang dipegang oleh wanita itu. Ah, engkau menderita sakit yang cukup lama, Kakang Mas. Sampai pernah engkau lupa segala galanya, bahkan istrimu ini pun pernah kau lupakan. Obat ini telah menolongmu, sekarang minumlah, tentu pikiranmu yang bingung itu akan menjadi tenang. Sutejo menerima cawan emas itu. Memang pikiranku agak bingung, dia mengakui, lalu dia mengangkat cawan itu, ditempelkan di bibirnya dan hendak diteguk. Teringgak tiba-tiba cawan yang dipegang oleh Sutejo itu terpental, terlepas dari pegangannya, jamunya tumpah, sebagian membasahi bajunya. Sutejo terkejut bukan main, memandang kepada cawan emas yang terbanting di atas lantai, mengeluarkan bunyi nyaring dan menggelinding sampai ke sudut ruangan itu. Lalu dimemandang ke kiri, ke arah pintu, dengan metel, terbelalak. Sareuni, Bandu Pati dan Menak Serenggo juga terkejut sekali. Mereka tadi melihat sinar putih menyambar dari kiri. Dan kini mereka kini juga menengok. Kiranya di ambang pintu telah berdiri seorang kakek yang tua sekali, rambut, kunis dan jemgotnya telah putih semua, wajahnya membayangkan kesabaran dan kehalusan budi, pakaiannya sederhana sekali, dari kain berwarna kuning yang dilibat-libatkan tubuhnya, pakaian seorang pendekat atau pertapa, tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu yang panjang. Sareuni, kakaknya, dan pamannya memandang heran. Dari mana datangnya kakek ini? Semenjak terjadi penyelundupan orang-orang pugar, penjagaan telah diperketat, bahkan Menak Serenggo sendiri yang memerintahkan kepada para perwira penjaga untuk mengerahkan pasukannya menjaga agar jangan sampai ada lagi mati-mati musuh dapat menyelundup masuk pulau. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek ini muncul dan kemunculannya, juga sikapnya yang tenang itu membuat mereka bertiga tertegur dan sejenak mereka tidak dapat bergerak atau mengeluarkan kata-kata. Juga Sutejo tidak dapat berkata-kata dan tidak bergerak, padahal biasanya, setelah cawan berisi jamu dipukul jatuh dari tangannya seperti itu, sudah pasti tidak akan bergerak menyambut penyerangnya. Dia pun seperti terpesona, pandang matanya leka dan tidak dapat terlepas dari sinar matu kakek itu yang memandangnya penuh kasih sayang. Akhirnya kakek itu yang bersuara, suaranya lirih namun jelas terdengar oleh mereka dan wajah yang lembut itu ramah sekali, kulup, Sutejo, sudah terlalu lama engkau menderita sebagai akibat dari penyeluanganmu, aku kasihan kepadamu, maka jauh-jauh aku datang untuk menyelamatkanmu, kulup. Mendengar ucapan itu, Sariwoni membentaknya ring, dari mana datangnya pengemis tua ini? Apakah sudah bosan hidup wanita ini tiba-tiba saja merasa bahwa kehadiran kakek ini merupakan ancaman bagi Sutejo, atau lebih tepat? Baginya, dan dia amat takut untuk kehilangan suaminya itu. Maka sambil mementak itu, dia sudah meloncat ke depan dan mencabut keris, lalu menusuk dada kakek itu. Cus keris di tangannya itu mengenai kulit daging dan rasanya menembus ke dalam. Akan tetapi Mettus Sariwoni terbelalak kaget ketika dia melihat kakek itu masih tetap tersenyum seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Melihat keandahan itu, Bandu Pati dan Menak Serenggo juga menerjang dengan senjata pedang dan golok mereka. Mereka menusuk dan membacok. Wood, ketchup pedang dan golok itu pun mengenai sasaran, akan tetapi sama sekali tidak mendatangkan bekas bacokan atau tusukan sungguh pun rasanya tidak seperti mengenai benda keras seperti kalau mengenai tubuh yang dilindungi kekebalan. Hem, orang-orang muda. Menggunakan kekerasan berarti memancing kekerasan yang akan memukul diri sendiri, kakek tua renta itu berkata dengan tenang ketika melihat tiga orang itu mundur-mundur dengan matah, terbelalak. Akan tetapi, tiga orang ini memang sudah biasa dengan kekerasan. Biarpun mereka dapat menduga bahwa kakek yang berdiri di depan mereka ini merupakan seorang manusia yang luar biasa, namun karena kakek ini dianggapnya menentang mereka, maka mereka kini sudah menerjang lagi dengan lebih hebat daripada tadi. Kakek itu menghela nafas dan tersenyum. Kalian memang keras kepala katanya dan sekali ini, begitu senjata mereka mendekati tubuh kakek itu, ada semacam hawa yang luar biasa kuatnya keluar dari tubuh kakek itu dan mendorong mereka sehingga mereka bertiga berteriak kaget dan terjengkang jatuh. Melihat kakek itu merobohkan istrinya, kakak iparnya dan paman istrinya, Sutejo merasa bahwa dia berkewajiban untuk membela, maka dia lalu bergerak, dengan pekek dasyat dia menerjang maju dan menghantamkan tangan kanannya ke arah dada kakek tua renta yang dia tahu memiliki kesaktian luar biasa itu. Plak pukulan yang dilakukan oleh Sutejo itu hebat sekali karena orang muda ini mengerahkan seluruh kekuatannya, akan tetapi ketika mengenai dada kakek itu, kepalan tangannya seperti mengenai benda lunak dan tenaganya amblas seperti sepotong batu dilempar ke dalam air dan tangannya tergetar hebat, seperti melekat pada dada itu. Dan sebelum Sutejo dapat mengelak, tepat pada saat pukulannya mengenai dada lawan, kakek itu telah menggunakan tangan kanannya meraba dan mengusap muka Sutejo. Sutejo, pandanglah baik-baik. Aku adalah gurumu, panembahan Ciptaning. Sutejo terbelalak. Setelah mukanya diusap, dia merasa seperti ada hawa dingin sekali diulaskan ke mukanya, rasa dingin yang memenuhi kepalanya dan terus menyusup ke dalam dadanya. Dia memandang kakek itu dan tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya berlutut, menyembah dan bertanya dengan suara gemetar, yang panembahan dia kini mengenal kakek itu, panembahan Ciptaning, yang gurunya, pertapa di lareng gunung kawi, kakek yang dulu menyelamatkannya dari dalam kobaran api yang membakar rumah ibunya dan yang selama bertahun-tahun mendidik dan menggembelengnya di lareng gunung kawi. Eh yang, mengapa, mengapa hamba menyerang eh yang suaranya gemetar penuh penyesalan dan ketakutan? Ngeri dia memikirkan bagaimana dia tadi berani menyerang gurunya itu dengan ajik pukulan yang dipelajarinya dari kakek ini. Sutejo, sayang sekali bahwa engkau melupakan pesanku dan telah menyeleweng, bukan hanya menghambakan diri. Kepada orang-orang yang tersesat seperti resi maha pati, akan tetapi juga engkau telah melanggar pesanku agar tidak melakukan pembunuhan. Kekerasan hanya akan mendatangkan kekerasan pula dan segala perbuatan sudah pasti akan mendatangkan hasil yang sama sifatnya dan akan menimpa diri sendiri. Karena perbuatanmu sendirilah maka engkau merasakan penderitaan sampai hampir dua tahun, ingatanmu hilang karena pengaruh racun. Karena melihat engkau sudah cukup terhukum, maka hari ini aku sengaja datang untuk menyelamatkanmu, kuluk. Pada saat itu, Sariwuni, Bandupati dan Menak Serenggo sudah bangkit dan mendengar ucapan kakek itu, mereka terkejut bukan main. Apalagi Sariwuni, dia merasa kaget karena melihat suaminya agaknya sudah mendapatkan kembali ingatannya, maka untuk mencegah kakek itu bicara lebih jauh, dia sudah menerjang pula, diikuti oleh kakaknya dan pamannya. Hei, jangan kurang ajar Sutejo berseru ketika melihat tiga orang itu menyerang gurunya, atau juga kakek gurunya. Akan tetapi, kakek itu hanya tersenyum, membiarkan dirinya diserang dari belakang. Des, des, des serangan tiga orang itu mengenai tubuh si kakek aneh, akan tetapi akibatnya, tiga orang itu menjerit dan memegangi tangan masing-masing karena senjata mereka terlempar dan terlepas, sedangkan tangan mereka yang tadi memegang senjata terasa nyeri bukan main. Akan tetapi, memang mereka adalah orang-orang yang tidak biasa menerima kekalahan. Mereka masih merasa penasaran karena kakek itu sama sekali tidak membalas. Mereka berteriak dan menubruk maju, menyerang dengan kepalan tangan. Buk, buk, buk.